Di Gorso Walebar, Bengkulu masih bertanding 5 klub bola poliputra dari Polde untuk menentukan pemenang dan runner-up dari Polde. Kelima klub ini yakni JM Group melawan PGC dan berhasil dimenangkan klub PGC. Lalu Klub Zaki melawan Savana dan berhasil dimenangkan Klub Savana. Lalu Jumat sore berlangsung pertandingan antara JM Group melawan BRI Mana. Klub PGC melawan Klub Zaki dan Klub Savana melawan BRI Mana. Nanti ada mula pertandingan Polde hari kedua pada Sabtu pagi. Kelima klub ini memperebutkan tiket pemenang dan runner-up Polde. SRC Turnamen Liga Volley Indoor seprovinsi Bekulun, Naspon menyampaikan nantinya setelah didapati pemenang dari 4 pol, akan dilaksanakan semifinal dan final. Saat ini untuk jadwal masih diatur oleh Panitia. Sudah dinyatakan selesai, tinggal lagi untuk 2 hari ke depan, akan diselesaikan Polde. Setelah selesai keseluruhan, baru bisa kita pastikan siapakah yang masuk menjadi juara Polde. Nah, kemudian dimungkinkan di hari Senin dan Selasa itu sudah semifinal dan final. Untuk yang Putri, hari ini hari terakhir memasuki semifinal. Sementara itu, untuk klub Bola Poli Putri sudah didapati 4 klub yang akan bertanding di babak semifinal. Yakni Bayangkara Poluan melawan Fortius dan Abil Resto melawan Klub Arta. Pertandingan Bola Poli Putri memang lebih cepat karena jumlah klub yang bertanding sedikit. Selanjutnya, untuk babak semifinal dan final Putri akan dipusatkan di Gor Sawalebar Bengkulu. Masyarakat bisa hadir langsung dan menyaksikan pertandingan para klub sekaligus penyerahan hadiah kepada juara oleh Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Armet Wijaya, yang juga sebagai Ketua Pengprop PBPSI Provinsi Bengkulu. Di SKO sudah selesai puluhnya tinggal 4 besar lagi, semifinal lagi. Itu tandingnya apa pun Pak? Itu kalau jadwal lama, itu kami Putri itu hari Senin. Di tiap, masih rapat di Ketua Pengpunyai, memutuskan untuk jadwal di Ketua Pengpunyai. Siska Harliada, RBTV melaporkan.